Pemisah waduk atau bendungan pembangkit listrik PLTA Saguling di Bandung Barat pada Jumat siang alami kekeringan parah. Bahkan kondisi air pun menyusut. Aliran air yang surut dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Tidak hanya itu, beberapa tempat wisata termasuk restoran perahu bersandar di tepian karena tidak ada air sehingga membuat pelaku usaha merugi. Beginilah kondisi waduk atau bendungan pembangkit listrik tenaga air PLTA Saguling yang berada di kawasan Cililin, Bandung Barat. Kondisi air terlihat menyusut tajam hingga mencapai 7 meter lebih dari ketinggian. Bahkan satu bangunan atau tempat usaha restoran perahu terapung terlihat sepi karena tak ada pengunjung yang datang. Restoran perahu tersebut dibiarkan mendarat ke tepian karena tidak ada aliran air. Begitu parahnya kekeringan membuat aliran air berubah drastis jadi hamparan tanah. Bahkan warga memanfaatkan menanami sejumlah tanaman palawija termasuk jagung. Karena tak ada debit air warga pun terlihat leluasa berjalan kaki atau beraktivitas menggarap tanah atau bercocok tanam. Ya tiap tahun begini kalau kemarau itu kering, sayangnya lagi surut. Sementara ini di palawija aja gitu ya, memanfaatkan. Tapi ini juga kalau sampai bulan 12 ini bisa dipanen. Bisa dipanen kalau sampai jam bulan 12. Kekeringan yang melanda akibat kemarau panjang selama 3 bulan memang membuat pelaku usaha merugi dan beralih bercocok tanam. Surutnya waduk saguling memang kerap terjadi setiap tahun saat musim kemarau panjang. Namun kali ini tergolong parah. Meski demikian sejauh ini menurunnya debit air belum terlalu mengganggu pada beroperasi kelistrikan yang dikelola oleh salah satu perusahaan BUMN tersebut. Karena di beberapa titik genangan air seperti di wilayah Batu Jajar dan Kecamatan Cipongkor, kondisinya relatif normal meski ada penurunan debit karena terseparah di genangan wilayah Cililin.